Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rofyadi Alba Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video Susah buat kalian yang saat ini tengah duduk di kelas 11 SMA Video kali ini bertema seputar persamaan lingkaran Selamat menyimak Indikator pembahasan kita pada kali ini itu tentang persamaan lingkaran Yang berpusat di titik O 0,0 dan titik P yaitu A,B Untuk persamaan lingkaran dengan pusat titik O atau pangkal koordinat 0,0 dan jari-jari R Adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Dimana X dan Y adalah sebuah titik yang berada pada lingkaran O adalah titik pusat lingkarannya Sementara R atau jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut Posisi titik P atau A,B pada lingkaran yang berpusat di titik pangkal koordinat 0,0 itu ada tiga macam Yang pertama posisi titik P yang berada pada lingkaran Sehingga persamaan lingkarannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Sementara yang kedua posisi titik P berada di dalam lingkaran Sehingga nilai dari S kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat Kemudian yang ketiga posisi titik P berada di luar lingkaran Sehingga nilai S kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari R kuadrat Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di titik A,B dan berjari-jari R Adalah kita lihat di sini Kuadrat dari X min A tambah kuadrat dari Y min B sama dengan R kuadrat Kalau sebelumnya jika titik lingkaran yang berpusat di 0,0 tadi adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R Maka ketika pusat lingkaran dibuka lagi di 0,0 tetapi di A,B Maka persamaan lingkarannya menjadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Kita lihat contoh soal Yang pertama Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari 5 Di awal tadi sudah kita lihat ya bersamaan lingkaran Yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Dimana di soal ini R nya adalah 5 Sehingga persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat Dimana 5 kuadrat sama dengan 25 Jadi insya Allah sangat mudah ya Pertanyaan yang titik pusatnya 0,0 dan jari-jari nya 5 Jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 Contoh yang kedua Jika titik pusatnya bukan di 0,0 Dalam hal ini kita lihat titik pusatnya adalah Di titik P 2,3 dan melalui titik Ki 5,1 Di sini kita belum diketahui jari-jari nya Maka langkah pertamanya adalah Kita cari terlebih dahulu jari-jari lingkaran tersebut Caranya dari persamaan lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Kita masukkan atau kita substitusi nilai A dan B Itu 2,3 Serta X dan Y 5,1 ke dalam persamaan lingkaran tersebut Dimana X nya adalah 5 Kemudian Y nya adalah min 1 A nya adalah 2 Dan B nya adalah 3 Sehingga persamaan terus menjadi 5 min 2 pangkat 2 Tambah min 1 dikurang 3 pangkat 2 Sama dengan R kuadrat Kita sederhanakan kuadrat dari 5 kurang 2 Atau kuadrat dari 3 adalah 9 Ditambah kuadrat dari min 4 adalah 16 Maka 9 tambah 16 sama dengan R kuadrat Maka R kuadratnya adalah 25 Dengan demikian R nya sama dengan 5 Jadi satu hal sudah kita ketahui Yaitu jari-jarinya adalah 5 Dan pusatnya 2,3 Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 Dengan jari-jari 5 adalah Kita kembali ke persamaan sebelumnya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Dengan kita ganti A dan B nya menjadi 2 dan 3 Sementara R nya adalah 5 Maka persamaan yang menjadi X min 2 pangkat 2 tambah Y min 3 pangkat 2 Sama dengan 5 pangkat 2 atau 25 Kemudian bentuk umum ini kita sederhanakan lebih lanjut X min 2 pangkat 2 kita jabarkan menjadi X kuadrat Kemudian 2 dikali X dikali min 2 Jadi min 4 X min 2 pangkat 2 menjadi 4 Y min 3 pangkat 2 dikali menjadi Y kuadrat 2 kali Y kali min 3 min 6 Y dan min 3 pangkat 2 sama dengan 9 Sama dengan 25 25 yang tadi berada di ruas kanan Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 25 Terakhir kita sederhanakan X kuadrat tambah Y kuadrat Min 4 X min 6 Y 13 kurang 25 menjadi minus 12 Ini kesamaan lingkaran yang ditanyakan di soal nomor 2 Yang tadi soalnya adalah berpusat di 2,3 Dan jari-jari nya 5 kita dapatkan setelah kita subsuti dari titik yang dienangkan Satu lagi kita lihat contoh soal yang ketiga Dengan tetap pada pembahasan bersama lingkaran Melalui titik P, A, B maupun titik pusat 0, 0 Tentukan bersama lingkaran yang berpusat pada perpotongan garis Y sama dengan X Dengan garis X tambah 2Y sama dengan 6 Melalui titik O 0, 0 Nah pertama Di sini yang perlu kita cari adalah Titik pusatnya Dimana titik pusatnya merupakan perpotongan antara garis Y sama dengan X Dengan garis X tambah 2Y sama dengan 6 Dua persamaan garis ini kita substitusi Yang pertama Y sama dengan X Maka persamaan Y sama dengan X ini kita masukkan ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 6 Sehingga kita ganti Y, kita substitusi Y menjadi sama dengan X Sehingga X tambah 2Y menjadi X tambah 2X Kita ganti Y menjadi X X tambah 2X menjadi 3X sama dengan 6 Maka X adalah 6 dibagi 3 yaitu 2 Jika X nya 2 maka dikatakan Y sama dengan X Maka Y nya pun sama dengan 2 Dengan demikian pusat lingkarannya berada pada koordinat X, Y yaitu 2, 2 Selanjutnya setelah kita mengetahui titik pusatnya 2, 2 dan melalui titik 0, 0 Maka langkah selanjutnya kita cari adalah jari-jari lingkaran tersebut Dimana R kuadrat sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat Atau R sama dengan akar dari X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat Kita masukkan nilai X dan Y nya Itu 0, 0 A dan D nya 2, 2 Sehingga R adalah sama dengan akar dari 8 Atau R kuadrat adalah 8 Dengan demikian bersama lingkarannya adalah X min 2 pangkat 2 tambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 8 Kita sederhanakan X min 2 pangkat 2 menjadi X kuadrat 2 kali X kali min 2 Min 4X tambah min 2 pangkat 2 itu 4 Y min 2 pangkat 2 dihuraikan menjadi Y kuadrat 2 dikali Y kali min 2 min 4Y min 2 pangkat 2 plus 4 Sama dengan ruas kanan 8 Pindahkan angka 8 di ruas kanan ke ruas kiri Maka menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat 4 ditambah 4 adalah 8 8 dikurang 8 0 Maka inilah persamaan lingkaran Yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ke-3 Demikian pembahasan kita pada tempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih